Dalam nama Yusuf Tuhan, kejalan dia. Di mana-mana dilakukan mujizat, di sini juga dilakukan mujizat. Terima! 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 Mengalir, 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 mengalir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sobat arek dimanapun berada. Semoga rahmat Allah senantiasa terjuarakan kepada kita semua. Semoga Allah mudahkan urusan-urusan kita. Dan Allah kasih kita sihatu bul'afiyah sallallahu amin. Allahumma amin. Baik sobat arek semuanya ada seorang pendeta yang mencoba mengobati wanita berkerudung. Yang mana wanita ini kondisinya lumpuh, tidak bisa jalan. Lalu dia diobati oleh pendeta itu dan hasilnya tiba-tiba wanita lumpuh ini sembuh dan bisa berdiri dan berjalan normal. Namun apa fakta sebenarnya ada sesuatu yang dirahasiakan oleh mereka agar keimanan orang-orang Islam rusak. Oke untuk lebih jelasnya langsung aja kita tonton videonya berikut ini. Dalam nama Yesus Tuhan, menjalan dia. Di mana-mana dilakukan mucijak, di sini juga dilakukan mucijak. Terima, terima, terima. Mengalir, mengalir, mengalir. Mucijak, mucijak. Kamu bisa jalan, kamu bisa jalan. Kamu bisa jalan. Kamu bisa jalan. Ayo, ayo. Bisa, bisa. Bisa. Kamu nama Yesus. Kamu nama Yesus. Jalan, jalan. Bisa pegangan. Iya, terus. Jalan, 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 terus. Ini pakai kusirode sudah berapa lalu? Satu tahun. Pakai kusirode satu tahun. Sekarang didoakan pakai nama Yesus sembuh. Oke? Amen. Bagaimana menurut Pak Pendeta tentang penyembuhan seperti ini? Oke, video ini kami reaksin dan kami tanggapi agar akhidat umat Islam tidak mudah goyah begitu saja. Kenapa kami reaksin? Alasannya kalau yang jadi pasiennya adalah orang-orang non-Is, orang-orang non-Muslim dari kalangan mereka sendiri, maka itu fan-fan saja. Itu urusan mereka. Tapi kalau yang jadi pasiennya adalah orang Islam atau orang yang pakai identitas Islam, ya maka kami ikut bergerak. Kami telusuri fakta atau kebenarannya. Nah, ada pun yang ada di dalam video itu ada wanita atau emak-emak yang terlihat lumpuh, ya. Dia berkerudung. Kemudian di belakangnya ada bapak-bapak yang juga pakai penutup kepala. Sangat jelas tanpa berpikir panjang bahwa kedua orang itu adalah orang Islam. Nah, video ini bikin kita bertanya-tanya, orang Islam kok datang ke pendeta minta disembuhkan penyakitnya dalam nama Yesus lagi, ya. Kalaupun misal ada orang Islam berobat di rumah sakit Kristen, dilayani sesuai SOP, kedokteran, maka itu kan nggak masalah. Boleh-boleh aja. Tapi kalau ada orang Islam berobat kepada pendeta disembuhkan dalam nama Yesus, maka ya rusaklah sudah imannya. Maka jangan sampai orang-orang Islam gara-gara melihat video seperti tadi itu kemudian terbujuk dan memilih berobat kepada pendeta dan akhirnya murtad na'udzubillah. Kita sebagai umat Islam jangan sampai percaya kepada video modern seperti itu. Karena apa? Karena itu adalah pembodohan publik, ya. Kenapa bisa demikian, video semacam ini sudah pernah dibongkar oleh pesulap merah dalam kasus lain yang serupa. Kita tonton videonya berikut ini. Kayak tadi, gue ngobrol, gue bahkan ngobrol kayak gitu langsung sama krunya. Kru dari salah si pengobat agamis itu. Mantan kru. Gue ngobrol, gue tanya nih gimana caranya. Gimana, gimana, gimana. Tanya, gimana caranya nih si ini. Si orang A ini dengan sentuhan-tuhan katanya bisa membuat orang langsung jalan gitu. Nah, katanya, jadi kan dia tuh ada nomor adminnya. Jadi ada orang-orang yang ngadu, ini sakit, udah lumpuh nih, gak bisa jalan, sulit jalan. Nah, itu dicek dulu. H-5 misalkan atau H-3. Dicek dulu ke rumahnya. Lumpuhnya segimana nih maksimalnya gitu. Coba bisa jalan gak? Bisa jalan satu langkah, dua langkah, tiga langkah gitu. Oh. Maksimal sih gitu. Oke. Nanti saya obatin pas di acara saya. Oh. Gitu. Saya obatin pas di acara saya. Ini kan bisa jalan tiga langkah nih. Orang gak tahu tentang hal tersebut. Orang buta. Jadi pas di acara dia, orang tahunya dia lumpuh. Di roda dan sebagainya. Ketika dituk-tuk doa-doain, bangun. Nah, bangun. Wih, jadi bisa jalan, langsung tiga langkah. Ya, emang aslinya awalnya gitu. Aslinya awalnya tiga langkah. Itu the power of survey. Nah, ini yang jadi. Iya, bener. Oke, ya. Jadi ketahuan triknya sudah bahwa itu hanyalah modus pendeta belaka untuk mempengaruhi keimanan orang-orang Islam supaya ngurtad ya. Supaya gak percaya lagi kepada Allah ya. Selesalah bahwa itu adalah modus kebohongan yang dibuat-buat untuk melemahkan iman orang-orang Islam. Ada doa dan zikir yang apabila Anda bacakan di tempat yang sakit, apapun sakit Anda, baik itu penyakit Anda adalah penyakit medis ataupun penyakit non-medis. Gangguan jin, sihir, ataupun ain. Kalau Anda bacakan zikir ini, maka semua penyakit yang Anda rasakan akan hilang dengan izin Allah SWT. Coba diamalkan. Zikir ini, doa ini adalah doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada seorang sahabat yang mengaluh sakit. Dan kemudian Rasulullah memerintahkan sahabat tersebut untuk menyentuhkan telapak tangan di anggota tubuh yang sakit. Kemudian membacakan doa ini. Dibacakan Bismillah tiga kali. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Kemudian, A'udhu bi kalimatillah hitamah min syari ma kholam. Dibaca tujuh kali. Kalau doa ini Anda bacakan setiap hari, setiap habis sholat, menyentuh sambil menyentuhkan anggota tubuh Anda yang sakit, maka tidak akan ada penyakit yang mampu bertahan dalam tubuh Anda. Silakan diamalkan. Anda yang sudah hafal, coba tulis komentar Anda. Dalam Al-Quran, surat An-Nahl ayat 105, Allah SWT berfirman, إنما يفتاري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وَأُلَئِكَ هُمُ الْكَذِبُونَ Yang artinya, sesungguhnya, yang mengada-adakan kebohongan, hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Dan mereka itulah orang-orang pendusta. Jelas dari ayatnya ya. Nah, kalau yang menonton adalah orang yang imannya lemah, otomatis, dia memiliki potensi besar untuk murtad. Percaya kepada pendita begitu saja. Dan ini bahaya sekali ya. Nah, ada pun kalau ya, kalau pendita itu benar-benar bisa menyembuhkan seperti yang ada di dalam video tadi, maka rumah-rumah sakit Kristen harusnya dipenuhi oleh pendeta-pendeta ya. Ngapain harus ada dokter gitu kan ya. Ini di rumah sakit Kristen harusnya para pendeta di sana banyak ya. Lalu kenapa kok nggak di-setting seperti itu ya? Karena mereka dari kalangan mereka itu sendiri juga tahu kalau itu modus ya. Settingan gitu ya. Jadi inilah yang menjadi pedoman kepada kita ya, umat Islam, agar tidak mudah kena tipu daya syaitan yang mengajak kita begitu percaya kepada mereka dan keluar dari Islam. Nah, kemudian dia selanjutnya yaitu Anahal 106. Allah SWT juga memberikan peringatan kepada kita semua. Barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman, dia mendapat kemurkaan Allah. Kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman. Dia tidak berdosa dari itu. Akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran ya maka kemurkaan Allah akan menimpannya dan baginya adalah azab yang besar, azab yang pedih ya. Baik sobat semuanya, itulah yang bisa kami sampaikan hari ini untuk lebih berhati-hati ya. Semoga Allah sanatiasa kasih kita rahmat, hidayah taufiknya dan semoga Allah kasih kita kekuatan iman selalu. Amin. Allahumma amin. Baik. Kami tutup. Kurang lebih nyaman maaf. Wabillahi taufiwiladayyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabillahi wabarakatuh. Selamat menikmati.